Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Allahumma sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Buya Saya ingin bertanya tadi yang berkaitan dengan Tertutupnya Anggota yang harus kena air wudu Kebetulan saya sendiri mengalami Di jari saya, di ujung jari saya itu Remuk sedikit, sehingga harus diperban Tadi Saya sudah memilih Alternatif yang kedua yang tadi Bapak sampaikan Hanya Kalau hanya membasuh perban Apakah nanti saya harus mengulang Ketika saya sehat benar Kalau misalnya yang dipilih adalah Madhab Hanafi tadi Karena memang kalau Saya memilih Imam Safi'i mungkin berat Seperti tadi yang disampaikan Jadi saya memilih yang alternatif yang kedua Yang cukup dibasuh Perbannya saja, jadi pertanyaannya sekali lagi Apakah nanti saya ketika saya Sudah sehat dan sudah bisa dipasuh harus mengulang solatnya Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sudah selesai urusannya dan tidak perlu diulang Dalam madhab tersebut Madhabannya tidak usah diulang, kemudahan Tidak usah diulang Dan sudah selesai Alhamdulillah Bayangkan perbanyakan Dua bulan Ulang dua bulan nanti Ada kemudahan dalam syariat Jadi Al-ami lamadhabalah Jadi Ini sudah waktunya kita kadang-kadang Ini bukan urusan mengambil haknya orang Jadi Loh kok punya kok Gampangin sekali Kalau urusan Hukukun nas Harta pulus Saya ketat Ini ibadah begini Ini bisa pendapat Masih bisa diambil Ini kan tidak mengambil duitnya orang kan Ya Tapi kalau urusan zakat Lihat Ngambil huru-huru fakir Saya keras Jangan bangun masjid Jangan ini Ini duit Sekarang kebalikannya Urusan begini Kerasnya setengah mati Urusan zakat Blank-blank kemana Ini kan kebalik Ini 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 tidak ada urusan uang ini Makanya Dipermudah Tapi kalau urusan zakat Haknya fakir beskin Jangan dibangun Wondok ya Jangan ini Saya keras Beda ini Jadi kalau urusan di ibadah Masih ada peluang-peluang Ada orang kebalik Urusan begini Ketaknya setengah mati Tapi keliran urusan zakat Blank-blank Urusan hartanya orang Paling seneng kan Tidak benar nih Harus waspada dong kita Jadi Tidak usah mengulang Dan selesai Karena apa Kita ini Ada urusan dengan manusia Kita harus hati-hati urusan dengan manusia Dengan Allah Tapi kalau urusan manusia Jangan ambil matap yang enak Agar dapat duitnya orang Wah ini orang-orang Kianat ini Bahaya sekali itu Tapi urusan ibadah Dipermudah orang awam Apalagi ini adalah Bukan orang normal Orang kena sakit Ini banyak Sebab untuk mengambil pendapat ini Banyak faktor Ini pertama urusan ibadah Dengan Allah Yang kedua adalah Urusan orang sakit Bukan orang sehat Kalau sehat Yang kata izinkan Ngapain Ya ini orang sakit Kalau anda memang Kurang puas Dengan omongan saya Sakit dulu Anda baru ngomong Nanti baru iya Sakit dulu Baru nanti Perbanyak Ada empat tempat Wah seterusnya Semoga Allah Berikan kesehatan kepada semuanya Dan antara imam madhab itu Salih menghargai Orang-orang besar Tapi anda pun Tidak boleh main-main Urusan V VK Kalau tidak ada petunjuk Jangan Anda baca kitab sendiri Lalu ngambil sendiri Ya enggak Saya pun berani ngomong Ini karena saya bertanya Kepada yang bersangkutan Dan saya mengerti Dalam madhab syafi'in dulu Baru saya tanya madhab yang Yang lain Bukan hanya asal Comot sana Comot sini Begitu Dan saya bukan bertanya Kepada yang bahayai Gogel Tidak Ini kan bahaya Ini Wallah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton